Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Tete sekarang lagi masih syuting keluarga receh tuh sama ngumpul disitu banyakan, kita lihat nih ada siapa aja seperti biasa ada calon pelawak termahal Marcel vlog ke Sati lagi baru semalam nonton Tete iya, iya bagus banget Tete Alhamdulillah, Marcel Insya Allah Marcel nanti jadi calon pelawak terkaya ya amin merasakan dari nol ya Marcel kan Marcel waktu stand up tuh yang Marcel ceritain kehidupan asli iya sekarang Alhamdulillah kehidupannya udah berubah iya iya aku nonton tuh yang Marcel itu stand up Marcel cerita yang kalau mandi pakai gayung sampai besot-besot keteknya sampai beliau keteknya gara-gara kena ubin iya sekarang Alhamdulillah pakai shower tapi sekarang masih mandi pakai sabun cair oh udah ada peningkatan dari sabun batang ke sabun cair oh nanti mungkin dari gayung ke shower iya iya amin lah nanti dari shower ke bathtub bathtub bisa tiduran baca koran baca koran tiduran iya ada uap-uap dari samping kanan kiri hidup selaya ke Firaun iya iya sukses Marcel ya amin deh amin ada mas Ferdian mas Ferdian ya aku mau di hipnotis dong mau jadi apa bukan jadi apa biar jadi males makan eh bisa ya kalau hipnoterapi ya bisa bisa ya jadi hipnoterapi itu bisa buat apapun ya apapun mah enggak juga hipnosis hipnoterapi itu bukan superman yang bisa mengatasi segala masalah oh gitu jadi hipnosis itu atau hipnoterapi itu cuma bisa untuk mengatasi beberapa sebagian permasalahan psikologi oh gitu kobia trauma pelangsingan kebiasaan buruk kecanduan apalagi ya stress depresi motivasi berarti kalau misalkan orang yang kecanduan alkohol atau janduan narkoba kayak gitu-gitu bisa ya bisa itu ranahnya oh gitu jadi hipnosis itu bukan superman orang menganggap wah kita bisa hipnotis bisa segala segala hal enggak juga tapi mas Ferdian keren banget aku kalau nonton ya di UPJ ya ngeliat Po Alpa ngeliat Anwar yang tadinya emang bener-bener takut sama anjing nih kayak waktu itu Anwar takut banget kan aku aja ngeri nontonnya yang anjing pelacak itu loh yang taruh di salangan eh dia jugit-cugit itu tadinya takut banget nah dari situ aku baru percaya bener ya ternyata bener banyak orang bilang settingan kan bodo amat orang mau percaya mau enggak itu bener tugas kita kan bukan membuat orang percaya tugas kita hanya menghibur banyak orang ya betul kenapa papi yakin bukan settingan kenapa papi kenal banget sama giwil giwil po Alpa itu ngeliat ular dari 15 meter takut dari 10 meter 5 meter menggigil apalagi suruh megang mereka tuh bener-bener gak bisa cuma Ferdian di hipnoterapi di lawan sugesti bahwa ular itu bukan binatang yang menakutkan dia juga bisa bersahabat dengan hewan dengan manusia akhirnya kiwil bisa gendong ular po Alpa bisa megang ular sampai kiwil itu ngeliat dirinya megang ular gak percaya itu dia iya bener aku juga percaya disitu emang bener gak sih pas aku nonton yang Anwar yang po Alpa aku tau Anwar itu takut banget sama anjing takut banget eh dia naikin santain sama joget-joget sama anjing begitu kalau takut gitu kan gimana mau setting ya kalau mamanya takut ya sama bohongan aku nih pengen dibikin takut dong sama nasi diet gak bro bisa nah khusus ya ada khusus aplikasi dari hipnosis namanya hipno slimming jadi untuk pelaksingan bukan di hipnotis langsung jadi tiba-tiba jadi kurus karena yang punya lapar itu sebetulnya bukan terus pikiran kita pernah gak nih pagi-pagi kesiangan kerja nih tiba gak sarapan gak ngapa-ngapain langsung pergi kerja karena memang harus terus selesai hari itu kita kerja seharian fokus ke kerjaan kerjaan begitu kelar sore baru berasa kerjaan selesai nih terus lagi diem oh iya ya gue dari pagi belum makan iya bener karena yang punya lapar itu lumayan kan pikiran jadi mindsetnya dirubah tentang anak-anak itu melalui sugesti juga bisa ada teknik terapinya jadi gak bisa di dikasih sugesti verbal kalau untuk terapi itu itu ada psikoterapinya dan itu biasanya setelah terapi bertahan lama gak sih? apa abis terapi pulang ke rumah pikirannya berubah lagi? kalau terapi itu bertahan lama jadi sugesti yang diinginkan itu bertahan lama bertahan lama bisa permanen kalau yang di TV itu kan kita main sekali-sekali itu sugestinya sugesti konyol sebetulnya sugesti yang seperti itu dibiarin gitu aja juga nanti balik lagi syarat dari hypnotherapy sendiri pertama kalau mau permanen ya harus atas dasar keinginan diri sendiri oh iya 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 bro kalau dari pengalaman lo kan hal paling unik yang pernah lo sugesti orang untuk ngelawan apa? untuk ngelupain apa? atau untuk kobe apa? yang menurut lo gila nih akhirnya gue mengalami yang kayak gini nih ya banyak sih ya karena udah banyak aneh waktu awal-awalnya segala macam segala masalah tuh unik kayak orang sakit hati karena cinta tuh ada orang yang kegemukan gue pernah yang nggak nyangka gitu orang kegemukan di terapi beberapa kali akhirnya ketemu kalau dia tuh menggemukan diri karena dulunya pernah mau diperkosa hampir oh gini nggak jadi ya dulunya dia nggak nggak segemuk nggak segemuk itu padanya dulunya seksi, langsing tapi sejak kejadian itu ada trauma akhirnya bawah sadarnya pikiran bawah sadarnya mempengatasi dirinya udah dikembungin aja deh biar orang tidak tertarik gitu yang paling kok kesitu ya larinya nggak nyangka gitu jadi ada kayak trauma mungkin dengan gue tidak cantik tidak seksi orang nggak akan berpikiran begitu ya kalau sadar jangan dong itu yang paling dan itu yang lo lawan dong jangan punya pikiran begitu segala macam iya itu yang namanya di reframing kalau dalam dunia di desain ulang di desain ulang si mindsetnya oh gitu aduh aku jadi pengen deh main boleh ke kantor mas pardian ya mau dilangsingin gimana lagi orang udah langsing ya ampun mas pardian buka ini juga mi kayak seminar apa namanya sih workshop ya bro ada trainingnya sertifikasi ada trainingnya itu harus sertifikasi jadi buat temen-temen yang mau jadi kalau misalkan kayak kita nih mau belajar mau belajar di apa hipnosis hipnoterapi itu di Indonesia sebetulnya ada ada ininya ya ada sertifikasinya oh dan insya Allah mungkin mulai tahun depan itu seluruh praktisi yang profesional yang melakukan hipnotis atau hipnoterapi itu harus memiliki sertifikasi ada uji kompetensi yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan oke oh iya iya ada seminarnya ya ada semua orang bisa hipnoterapi apa harus ada bakat-bakat tertentu biar bisa semua orang bisa belajar siapapun bisa belajar yang pasti minimal lulus SMA tadi oh gitu pokoknya latar belakang pendidikan itu latar belakang pendidikan itu perlu ya minimal lulus SMA tidak memiliki masalah dengan komunikasi oh kayak ajis gagap agak susah tuh ya itu susah pikirkan gagapnya dulu di terapi dulu kalau gagap gagap itu kan ada ada dua ya ada dari masalah ada dari psikologis nah kalau gagapnya dari psikologis itu di terapi dulu baru dia bisa tapi kalau dari saraf itu urusannya di iya oh di luar di luar di luar terapi kayak aku pernah ya di dulu di daerahku di kampung nenekku ada tukang cabut gigi lagi tukang cabut gigi tapi dia bukan dokter jadi dia nyabut gigi nggak pakai alat apa-apa gitu aja pakai tangan dia tapi si pasiennya nggak merasa kesakitan apa itu penel terapi juga bisa iya bisa nggak karena nggak ngelihat secara prosesnya ya mungkin katanya kan juga di Indonesia terkenal dengan ilmu-ilmu mungkin pakai begitu tapi nggak tahu ya saya sendiri nggak pernah nggak melihat langsung tapi mungkin juga sebelumnya memang pakai dalam hipnosis sampai sekarang itu kalau di Garut sunat tempat sunat anak itu pakai hipnosis jadi anaknya tadinya nggak mau nipi kan anak pasti ketakutan kalau sunat ya ini tiba-tiba anaknya datang sendiri terus dia minta ya dia yang minta di sunatnya mau sampai di pas proses sunatnya apa segala macem nggak rewel ke apa dia masih senyum selesai sunat itu itu mempermudah ya mempermudah ya sekarang juga banyak ada praktisi-praktisi sunat yang mempelajari itu tapi kan sunat juga kan rata-rata dokter kan sekarang iya dokter kalau nggak dokter atau perawat kalau nggak salah boleh iya cuma mungkin si dokternya harus memiliki keahlian itu juga ya jadi bener ilmu ini tuh semua profesi bisa bisa mempelajari nggak pernah mau ikut latihan bisa lihat infonya di verdiansteady.com ya bro nggak pakai studia di verdians.com oh verdians pake S ya pake S verdians.com iya nanti aku mau lihat infonya disitu sekalian aku juga mau pengen sih pengen hipoterapi biar biar langsing biar langsing mau di langsingin gimana lagi wampun mas verdian terima kasih banyak loh mas verdian sama-sama ya atur nuhun sami-sami nanti aku main-main ya terima kasih ya jangan lupa di like di komen di subscribe tahitak nuhun terima kasih